eh naik misi Uragan 99 ini investasinya udah ngumpul ini serius investasi serius memberikan pekerjaan untuk 1400 orang trans meniru mas gila ada beberapa bukan hanya di pabrik aja di semua usaha kita memperkerjakan temen-temen disabilitas Hai kalau saya bisa selain laki tepetan di benteng embal merah embal merah embal merah jangan lupa tepetan laki Hai guys kemarin kita udah kunjungan ke ofisnya msgo sama juragat 99 hari ini kita mau datang ke pabriknya pabriknya mas ya kita mau ke pabrik kita mau ke pabrik posme yang ada di Surabaya tuh mantep kita dan kita kesananya nggak biasa karena naik bis naik bis kita biar kayak pariwisata gitu ya yes tuh naik bis Jack yang premium tapi lagi jalan ya udah nggak apa-apa naik bis yang penting kita kalau aku tuh senang dulu naik bis kenapa suara bersama kalau kita rame-rame bisa ngobrol kalau mobilnya bisa 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 tuh nggak bisa ngobrol bisa karaokean di dalem juga mantap seru-seru lah jadi kayak karyawisata kita let's go naik bis bis calon yang akan dinaikin range FC eh Pak Presiden gimana sini asik wih bagasinya gede di bawahnya guys wih asik mau tidur sini Aikal sini masuk wih bisa di sini kan ada AC nya ada AC nya gede banget kita di sini aja bang Juragan 99 ya bang top top itu udah wih di mana bro ha di sini-situ asik apa ini eh mas gilang mantep eh naik bis Juragan 99 eh mantep eh asik nanti bayangin main bola di sini nih ada ini-ini nya wih top Busela terima kasih Busela Mas Endi terimakasih 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 nanti kalau yang buat bistrans katanya di sini ada toilet nya bang iya ada toilet nya mantep bisa gak step ini kan iya lebih keren Alhamdulillah jalan kita Surabaya ke pabriknya Koswe selamat menikmati selamat menikmati sampai sampai juga akhirnya kita ke pabrik Kosme ini baru jadi bro ini baru jadi halo apa kabar halo semuanya selamat datang di Kosme Kosme ini Kosme Surabaya Kosme Surabaya iya wow makasih ternyata ini selalu kurang lebih menjadi ciri khas ya sama kayak di MSGlo jadi ini baru jadi Mas ini baru jadi belum kita resmikan tapi udah mulai jalan produksi jadi disini ada pabrik-pabrik untuk ini untuk produksi kosmetik jadi mulai semua produknya MSGlo sama ada produk-produk yang lain pertama kita datang pertama datang perdana dan semangat kita semangat tim kita mau menuju tempat produksi kita menuju tempat produksi dimana disini semua dibuat di pabriknya Kosme semua produk MSGlo kita buat disini nanti disana akan dijelaskan dengan manager produksi kita gimana alur produksi jadi sebelum disini pabriknya dimana Mas? di Malang masih ada sekarang di Malang oh di Malang juga masih ada? masih ada jadi pabrik Ketik Usme untuk produksi MSGlo ada 3 pertama di Malang kemudian yang ini Surabaya sama yang di Sekarang di Sekarang Jakarta ini lu belajar ini ibu direktur ibu kucit kita akan masuk Mas Andy ya kita masuk kita ganti baju lampnya bukan apa ini bukan apa ini baju lamp ayo kita masuk karena ini harus higienis ya karena harus higienis jadi kita cuci tangan pakai baju lamp pakai alas kaki pakai penutup kepala ganti alas kaki ini aku kenalin dengan Bapak Sabra Pak Sabra ini manajer produksi kita juga siap air syawang jadi biar lebih higienis semuanya guys wuhh langsung tepunya hilang langsung wangi ya ini harus higienis banget bener ya selamat siang selamat datang untuk kak anak bersama anak kita kak Mas Gilang Mbak Zemi dan Mbak Zemi ini adalah kecil-kecil kita beban Indonesia dimana ini adalah perusahaan kosmetik jadi kita bisa standar sendiri dari segi kualitas dan jenisnya jadi kita menjaga kontaminasi dari luar menghadapi itu nanti ada pakaian ada 5 raku yang harus kita jadar supaya tidak mencemari model yang kita buat karena model yang kita buat sendiri itu harus terjaga dan jadi kualitas dan juga sesuai dengan spesifikasi dari kualitas kontrol ini kesediakan toner itu ternyata kita belum menjaga jenisnya biar sudah kontaminasi dengan produknya ini proses filling ya Pak ya ini mulai dari proses filling lalu kita kasih nomor codingnya kita kasih pastik stringnya kemudian kita string lalu masuk ke bagian packing di tengah penyata jadi kita bisa lihat overview dalam proses kita adanya sebenarnya ada 11 ren jadi kita bisa kontrol kalau mereka tidak tidak langsung diseteksi dalam jam-jam awal kita bisa langsung penyelesaiannya seperti apa produknya ini ada vessel wash buttoning red cream toner after bugi rosin toner going ini mengajar produknya kita yang tiap beri 24 jam menjaga proses kita selamat datang di PT Cosme kita coba ya ini MS Group Beauty ini sabunnya say ini punya kapasitas 60.000 ini 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 sabun 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 ini kita pakai sabun muka go kill bro pulang pulang ini go kill bro pernah mimpi gak sih punya pabrik segini-gini waduh ini kita lihat ya ini prosesnya dari sana nih kita lihat ya ini dari sana ini kan ini kan gini botol ini kan botol ya baru dari kosong prosesnya dari situ dimixi oh disini disini mixi penyakuran bahan bakunya kemudian selesai dicampur masuk ke oh ini sama ini sama ya sama kalau alat ini dua ini sama ini kita lihat si jadi takeran semua udah pasti sama ya sama konsisten ini di masukin nanti disini gincangin ya terus gincangin ya gincanginnya pakai mesin pakai alat pakai alat pasang stiker ini terus tempelin stiker disini ya itu sama ada coating oh cinta page number dari lain nah dari sini udah tulisannya tuh tuh langsung begini nih udah ada barcode nya udah ada barcode dan juga udah stikernya juga tuh siap ini sehari ini bisa berapa? sehari satu sipnya bisa Rp60.000 oh aloh satu sip? ada empat sip? tiga sip? ya berarti ini Rp60.000 Rp60.000 santus bro banyak bro jualannya bisa banyak oh Nagita tuh dia lagi bersih-bersih ini Nagita kan? iya bener jadi ini tuh mau masuk ke packing eh di sini panas dia mau masuk ke packing jadi bisa impaknya itu dia nanti dia akan cek kalau ada yang jelek dari ininya kalau ada yang jelek dari apa plastik dia automatically untuk di repack kita kembalikan lagi untuk di packing lagi packing ulang jadi ada politik kontrol dia akhir oke ini udah investasinya udah ratusan miliar Rp ini investasinya udah ngusil ini serius ini serius ini investasinya udah ratusan miliar udah serius jadi ini putra daerah putra bangsa yang harus kita support juga ini berkira sama Mas Sendy ini dedikasinya udah tinggi banget ini pabriknya udah ada beberapa ini kan sebenernya untuk produk konspetik pertama di Malang maksudnya masih masuk nambah Surabaya satu kasih nambah dan gak kaleng-kaleng gak ini bener-bener pemajukan ekonomi dan satu pabrik ini ada 400-500an pegawai yang kerja iya jadi kita membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya tapi emaknya kalian mudah-mudahan ini sukses belum 35 tahun gak pernah sukses ini berapa? 29 belum 30 loh dia kalau sama Raffi kita jauh lah gak ada papanya ampun mas anda ini udah ikut mas Gilang dari sebelumnya pernah jadi apoteker punya pengalaman 10 tahun iya 10 tahun di waktu di Pabrik jadi waktu itu 2018 bikin di Malang awalnya kita khususnya adalah di Malang tahun 2018 kemudian lanjut lagi di sini tahun 2020 2021 kita ada lagi di Cikarang di Cikarang di sini ada di Soekoro Jawa Pandaan untuk packaging ada air minum dan solution 2 pabrik di Pandaan juga kita juga punya laki yang di daerah Pasurwan kita juga punya pabrik di Malang juga ada untuk pasker dan total pabrik usmi ada 11 pabrik bulan tahun ini yang kita kerjakan dan semuanya kita lakukan dengan cepat siap hanya beberapa bulan saja terima kasih mas Gilang terima kasih mas Gilang terima kasih mas Gilang terima kasih mas Gilang memberikan pekerjaan untuk 1.400 orang hanya untuk pabrik saja itu hanya pabrik belum risal-risal belum belum 20 menit usaha kita oh udah hampir 3.000 menurut ini pokoknya kita harus meniru Rans Entertainment kembali Rans meniru mas Gilang Rans dulu yang lebih tinggi kita harus kejar Rans kita harus kejar mas Gilang ini adalah semangat kita motivasi kita guys bahwa ya selagi kita punya waktu punya kesempatan harus harus jangan udah gimana besok jangan besok itu harus kita kejar bener gak paling ini yang bikin pabrik nih nanti kalau aku ada rezeki beli di Malang siap kita cari jadi kalau itu kalau kalau diminta kerjain pas Gilang terus tim Gosmi itu udah kita kayak drivernya F1 harus cepet 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 emang gitu biasanya orang sukses itu tidak pernah menunda orang sukses itu tidak pernah menunda waktu itu mengejar kita makanya karena kita dikejar jangan kita dikejar waktu kita yang ngejar waktu mantap mantap mas Gilang ada beberapa bukan hanya di pabrik aja mas ya di semua usaha kita memperkerjakan teman-teman disabilitas jadi sebenernya mereka tuh lebih semangat kerjanya betul dan mereka tuh disaat kita kasih kepercayaan mereka senengnya mbak dan mereka kedoain kita juga dan mereka tuh membuktikan bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sempurna kan gak ada kita pun saya pun gak sempurna tapi satu orang dikasih kepercayaan maaf nih kita yang kita yang diberikan kelengkapan aja suka melalaikan jadi teman-teman kita yang memiliki kekurangan dia malah memberikan dedikasi penuh betul dan sebenernya mereka tuh bukan gak bisa kerja tapi gak dikasih kesempatan itu dia sama kita aku kalau gak dikasih kesempatan mas Gilang gimana bisa gimana bisa ini adalah mas Yusuf nah ini kita coba kenalkan dengan mas Yusuf mas Yusuf ini juga baru beberapa bulan join disini karena menurut kita ketika kita melakukan sebuah proses akses menggeliungi mas Yusuf ini mas Yusuf silahkan kenalkan dulu ini ada pegawai disabilitas jadi hampir di semua perusahaan kita kita mengerjakan disabilitas namanya siapa mas? mas Yusuf mas Yusuf usianya berapa? mas Yusuf lu gak tau alhamdulillah udah berapa bulan di Cosme baru ya baru bulan ya sampe aku gak bisa dikasih kepercayaan dikasih kesempatan kerja sama mas Gilang mas Yandi menang menang ya kamu betah bener-bener jadi kan wah tuh hebat tuh banyak orang-orang itu gak bercukur ya kita yang ya manusia kan tidak ada yang sempurna semuanya ya aku pun mas Gilang kita pun banyak kekurangan ya tapi kan seperti mas Yusuf disamping dia memiliki kekurangan tetapi justru kelebihannya dia itu dia lebih semangat dari kita semua untuk kalian semua yang udah dikasih sama Allah rezeki dan ikpat yang berlebih lihat nih mas Yusuf aja dia bisa bersyukur dengan caranya dan ini malu kalau kita yang yang kita diberikan begini dikasih semangat apa dikasih males dikasih males dia dikasih kurangannya tapi tetap semangat ya kan semangat terus semangat terus buat mas Yusuf ya bisa memberikan inspirasi buat semuanya bahwa dalam keadaan apapun kita ini harus bersyukur jangan bersyukur jangan bersyukur jangan bersyukur jangan pernah menyerah ya 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 mas Gilang diwa mas Yandi luar biasa memberikan kesempatan tidak pandang mulu untuk siapapun yang doain banyak doain selalu mas Gilang mas Yandi top semangat juga nih semuanya nih ya oke guys kita mau masuk lanjutnya kita mau masuk ke tempat mixing krim di malam krim pagi semua krimnya MS glue di sini let's go mau lihat seperti apa krimnya anak kalau yang ini ini 750 ini sudah 50 kg ini sekali sekali bisa untuk 75 ribu pieces sekali sekali ini pomet ini pomet yang ini pomet yang wangnya enak oh kita mau ditantang apa tantangannya mas Abda? tantangannya cepat-cepatan packing proses basing dan krim ini dalam satu menit siapa yang paling banyak nanti dapet hati apa? aku sama Rani berdua ya sampai sama aduh si ini ini benar-benar ini benar-benar ini benar-benar ini ini nanti nanti cepat-cepatan packing takut-takut 1 menit cepat-cepatan sampai yang paling banyak jadi kita sama ya tapi sendiri kita kira sendiri dua 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 berdua berdua-dua aja eh hadiahnya apa? hadiahnya yang penang traktir makan nanti iya hari ini kita mau makan kepiting paling banyak yang kalah traktir oke yang kalah traktir oke 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 ayo 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 kita sana baik kita sama ya satu dua tiga ayo 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 selesai 9 8 7 6 5 4 3 2 1 kita menang kita menang 81 yang bener lah, gua ga percaya di 81 nih waduh, kalah kita, berarti kalah kita kalah ini kira-kira siapa, kira-kira si kipas, berapa saya tapi berapa jumlahnya untuk yang tim cewek, berapa jumlahnya? 81 81 ya, 81 91 72 72, biar kita kenal teman cewek karena kita kalah, kita cukup, kita akan mati-mati jadi guys, ini karena higienis, sekali langsung copot ya mas Gilang ya? sekali copot, copot, buang ini juga, buang mau tau ga cerita ke piting ini? jadi, 2019 apa ya? 2019 di Surabaya terus aku kan cari-cari, aduh makan apa ya? kata teman aku, ada ke piting, makan aja ke piting di situ, enak banget yaudah deh, abis dari situ deh pesawatnya masih sore kok jadi kita makan dulu selatan Raffi, gak gak, kita langsung ke airport aja soalnya aku mau majuin pesawatnya udah dilak-lakan, pengen makan kan udah kepengi banget ya kan sampai di airport, pesawatnya ga bisa dimajuin jadi kita nunggu lama ihh, di dalam mati seluruh banget, karena aku mau makan dulu sepung banget berarti baru kesampean 2021 2021, dua tahun ya ini paling enak di Surabaya ini karamel butter ini ke pitingnya dari impor ya kenapa? Omeri udah gitu ya udah nge-charge udah nge-charge banget, soalnya dia promonya kenceng banget, eh tiba-tiba soalnya aku tuh udah pengen makan nih, pelakunya dari 2019, mau makan ke piting ini gak jadi... akhirnya makanan kita ini jadi makan diwujudkan oleh Mas Gilanda masih ini tutut ini tutut ini keyup tau keyup gak? makanan ini gimana? harus disut ini kok udah ginian nih ini jangan so tau makan tutut tuh bisa dong bisa nge-tutut itu buat makan keyup ini terkenal gimana, papi? makan, papi makan, enak banget makan, makan ini namanya pitingnya tapi ini kan surga makan ini adalah ke piting bitus jadi Nagita waktu itu udah ngidam tadi waktu dulu aku mau cerita jawaban bos itu enak banget enteng banget waktu itu bagi itu udah pengen nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge buat gimana? kamu kayak gak ada makan lain lagi selain di sana yaudah, gampang akhirnya di bandara gak ada makanan kita majuin penerbangan kita eh, nonggu 3 jam karena aku tuh orangnya kalau lagi dalam bekerja, kita fokus tapi akhirnya bisa maju kan pesawatnya kan? gak bisa ayo kecil dong ya, namanya juga takdir loh jadi aku mau jadi makan enak banget tuh, mah makasih Mas Gilang, Mas Sendik makasih Mas Sendik makasih Mas Sendik makasih Mas Sendik